Teman kemarin 20 Mei lalu, pemerintah telah mencabut larangan ekspor crude palm oil alias CPO serta produk turunannya yaitu minyak goreng. Nah Presiden Jokowi juga mengklaim bahwa pasokan minyak goreng curah di tanah air ini terus bertambah bahkan sampai melebihi kebutuhan nasional. Nah ini artinya menandakan bahwa seharusnya harga minyak goreng curah di pasar ini kembali murah. Namun faktanya harga minyak di pasaran belum kembali normal. Nah seperti apa langkah signifikan yang akan diambil oleh Kementerian Perdagangan untuk mengatasi permasalahan minyak goreng yang tak kunjung selesai ini? Nah kita akan membahasnya lebih dalam bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Muhammad Lutfi dalam To The Point kali ini bersama saya Lara Skiranasari. Dan teman kumparan telah bergabung secara virtual bersama kita disini Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Muhammad Lutfi Halo Pak Lutfi apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah terima kasih Alhamdulillah sehat ya Pak ya Siap Pak sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan kesempatan juga sudah bisa berbincang dengan kumparan hari ini Pak Kalau begitu Pak Lutfi izin kita langsung saja mulai dalam To The Point kali ini Pak Lutfi yang pertama kita ingin tahu soal setelah akhirnya larangan ekspor CPO ini dicabut ya seperti apa kemudian perkembangan harga minyak goreng curah di lapangan saat ini terlebihkan hari ini juga sudah dibuka kembali Pak ekspornya apakah sudah terlihat ada laporan mungkin di lapangan tanda-tanda ini berhasil menurunkan harga minyak goreng di lapangan seperti apa Pak Lutfi? Jadi gini kita mempunyai beberapa data kalau di Kementerian Perdagangan kita mengambil sampling lebih dari 418 pasar di seluruh Indonesia di 34 provinsi yang sudah menunjukkan bahwa sebenarnya harga minyak goreng curah itu sudah perlahan turun dan ini juga di survei yang sama juga sudah dikerjakan oleh kepolisian yang juga menunjukkan tanda-tanda yang sama meskipun harga ini masih belum sesuai dengan target pemerintah yaitu Rp14.000 per liter atau setara dengan Rp15.500 per kilogramnya jadi tetapi kalau kita lihat semua tenensinya sudah menurun dan mudah-mudahan dengan beberapa yang akan dikerjakan oleh pemerintah harga ini akan mencapai Rp14.000 dalam kesempatan pertama Artinya Pak hingga saat ini laporan yang diterima oleh Bapak sudah menekan turun berapa ribu Pak atau harga pasaran saat ini sudah di berapa belas ribu minyak goreng? Ya kalau kita lihat dari yang dipantau oleh kepolisian Satgas Pangan adalah Rp17.000 pasar lebih itu rata-ratanya sekarang itu sudah menurun bilangan Rp17.000 menuju Rp16.000 bahkan di beberapa tempat lebih dari Rp4.000 titik sudah mendekati harga HET Kita tentu berharap sekali ini bisa segera kembali normal ke Rp14.000 yang sudah ditargetkan oleh pemerintah Lalu kita ketahui bersama Pak Lutfi bahwa Presiden Jokowi Dodo saat itu menargetkan harga minyak goreng tadi sudah disampaikan dalam dua pekan kan mencapai Rp14.000 atau turun di Rp14.000 Nah bagaimana upaya pemerintah ini agar bisa merealisasikan target dari Presiden tadi? Caranya seperti apa Pak Lutfi? Jadi begini, yang kita pelajari selama 3-4 bulan belakangan ini memang kita tidak bisa mengontrol harga di pasar karena koefisien yang di pasar itu banyak sekali misalnya trading terms dimana biasanya pengecar itu mengambil barangnya dengan cara misalnya meminjam atau misalnya dengan cara ngebon dulu istilahnya jadi dia baru bisa membayar tentunya dengan bunga jadi karena dengan bunga tersebut harganya lebih tinggi di dalam pasar itu juga ada macam-macam ada yang mereka memang membuat supaya harganya itu merata jadi ini yang tidak bisa dikontrol pemerintah sebelumnya oleh sebab itu sekarang ini kita memperkenalkan yang disebut dengan close loop distribution artinya yang kita kontrol itu adalah dari hulu sampai hilir itu dipastikan dengan sistem yang sama teratur dan ujungnya itu nanti akan di-HIT rencananya ini program minyak goreng rakyat ini dengan harga Rp14.000 ini akan tersedia setidaknya di Rp10.000 titik dan semudah-mudahan tidak kurang dari 30.000 pengecer di seluruh Indonesia jadi di tempat-tempat yang padat mungkin kita bisa jamin bahwa antara radius 2 sampai 5 km itu terdapat pengecer yang menjual minyak goreng rakyat di harga Rp14.000 tadi sudah disebutkan soal minyak goreng rakyat program dari pemerintah targetnya 10.000 titik Pak namun hingga hari ini sudah berapa titik yang bisa terrealisasi dari target tersebut Pak? hari ini sudah tercapai 2.500 titik mudah-mudahan di pengunjung minggu ini sudah sampai 5.000 titik dan sebelum yang Pak Presiden katakan mudah-mudahan 10.000 titik itu sudah tercapai kembali Pak soal minyak goreng rakyat yang ingin diketahui juga bagaimana soal monitoringnya bagaimana kemudian meyakinkan agar distribusi program ini diketahui masyarakat masyarakat bisa menikmati karena kan kita ketahui juga syaratnya ini harus menggunakan aplikasi dengan titik 10.000 itu kan artinya lumayan banyak ya Pak sementara beragam tentu masyarakat kita apa yang dilakukan pemerintah agar bisa memastikan hal tersebut Pak Lutfi? jadi memang program ini future-nya adalah dengan aplikasi digital jadi ini semua dari supply-nya yang akan masuk dari CPO menjadi ke pabrik minyak goreng itu akan dikontrol secara digital kemudian dari minyak goreng ini kita akan memakai salah satu programnya itu adalah program sinirah dari Kementerian Perindustrian dan kemudian begitu masuk ke pengecer yang kita sebut dengan PUJLE yaitu sistem flow slope yang saya utarakan tadi itu ini nanti akan ditebar setidaknya di 10.000 titik di satu titiknya itu ada 1 ton jadi mungkinnya di satu titik itu setidaknya ada 2-3 pengecer maka akan mencapai 20.000 dan semua ini pakai teknologi digital termasuk membelinya harus jadi membelinya itu juga nanti mesti menggunakan KTP dan nanti KTP ini akan menjadi rekonsilasi bahkan daripada atur acuan yang akan menggunakan daripada minyak goreng curah ini jadi kalau kita lihat ini memang sistem ini adalah untuk menargetkan kepada 40 juta keluarga yang memang membutuhkan atau setara dengan 150 juta orang dan ini setelah kita siapkan nanti dari feedstock sampai ke harga itu akan dikontrol pemerintah dengan teknologi aplikasi digital artinya kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri melihat menggunakan aplikasi digital ini cukup efektif gitu Pak Lutwi seperti apa? ya jadi karena pakai teknologi digital ini satu akan memastikan satu ke transparansi yang kedua adalah memastikan bahwa yang membutuhkan lah yang membeli jadi jangan sampai nanti ini diambil di jual kembali di repacking ini akan menyulitkan seperti masa yang lalu dan memastikan bahwa nanti pada penjualan itu adalah orang-orang yang butuhkan dengan menggunakan KTP jadi ini sistemnya sudah kita siapkan dan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan kita bisa list di setiap provinsi ada berapa ada berapa di jumlahnya di setiap kota di setiap kelurahan supaya jadi nanti kepada masyarakat yang membutuhkan bisa mencari dan mudah-mudahan rasionya itu di daerah-daerah yang padat tidak lebih dari 2 sampai 5 km tentunya juga kita berharap agar masyarakat tahu bahwa ada program pemerintah minyak goreng rakyat yang mereka bisa manfaatkan gitu ya Pak Lutwi menggunakan aplikasi ini semoga bisa diketahui oleh masyarakat juga harapannya seperti itu kemudian Pak Lutwi ini ada dari para pengamat ya mengatakan bahwa harga minyak goreng yang masih mahal di pasaran ini salah satunya juga dikarenakan rantai distribusi yang saat ini masih sangat panjang nah apakah betul seperti itu Pak dan kemudian apa saja yang nantinya perlu diperbaiki sehingga minyak goreng juga harganya bisa kembali stabil ya jadi memang program ini untuk satu adalah untuk kecukupan supply dan juga terjangkauan daripada harga jadi ini 2 sistem yang kita terapkan dan memang sebagaimana sebelumnya saya utarakan tadi memang kalau kita membiarkan kepada mekanisme pasar itu terlalu panjang rantai distribusinya dan kadang-kadang tidak bisa terkontrol banyak koefisien yang bisa menaikkan dan menurunkan harga itu yang tak terlalu kontrol daripada kita nah makanya dengan sistem plus loop ini mudah-mudahan bisa menjadi kunci atau bisa menjadi jawaban daripada tantangan yang kita sudah hadapi lumayan lama ini oke semoga menjadi solusi begitu ya Pak Lutfi selanjutnya Pak Lutfi untuk Bulog sendiri ini kan diberikan tugas ya untuk menyediakan 10% dari total kebutuhan minyak goreng nasional nah kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana untuk mekanisme apa distribusinya nanti seperti apa ya jadi memang kita sebagai negara yang negara yang besar secara kilometer juga negara yang besar secara penduduk negara yang besar secara ekonomi kita membutuhkan buffer stock jadi memang buffer stock ini akan disiapkan oleh Bulog tidak kurang dari 10% daripada cadangan nasional itu dia akan dipegang oleh Bulog jadi supaya kita tidak tergantung atau tidak tidak bisa ditekan oleh pemain-pemain pasar ini adalah suatu hal yang sangat baik dan mudah-mudahan nanti dengan pemegang 10% daripada stock nasional ini kebutuhan nasional ini Bulog bisa menjadi buffer bisa menjadi institusi yang mengimbangi pasar dan mereka mempunyai distribusi yang memang sudah biasa dan akan bekerja sama juga dengan BUMN-BUMN lain seperti Food ID dengan sistem program closed loop yang kita sebut dengan PUJL itu JEL itu dengan warung pangan yang dipunyai oleh RNI atau ID Food namanya sekarang artinya ini bisa berjalan beriringan ya Pak yang diemban oleh tugas Bulog kemudian juga program gorengnya sudah disiapkan oleh pemerintah sendiri gitu ya Pak Lutfi selanjutnya Pak untuk domestic market obligation Pak dan juga price obligation untuk menjaga 10 juta ton pasokan minyak goreng dalam negeri ini kan akan diterapkan juga kembali oleh pemerintah kami ingin kembali ingin mengetahui soal aturan dan juga mekanismenya itu sebenarnya seperti apa Pak Lutfi ya jadi kita sudah menyetujui untuk berapa sebenarnya untuk pasok nasional jadi jumlahnya itu tentunya apa namanya kita tidak bisa umumkan secara ini kepada pasar karena tentunya ini kan bisa menjadi spekulasi di pasar tetapi yang pasti bahwa kebutuhan minyak nasional itu akan mendekati 10 juta dan ini kita akan jaga supply-nya dengan domestic market obligation dan mudah-mudahan domestic market obligation ini bisa menjamin keterpasokan daripada pabrik-pabrik minyak goreng yang akan berpartisipasi di dalam minyak goreng rakyat ini jadi kita juga akan jaga DMO-nya mulai hari ini kita juga sadar bahwa yang setang-tang ini sudah penuh makanya kita keluarkan hari ini dan pada kesempatan pertama juga bisa diemisikan bisa diekspor tetapi pada saat yang bersamaan kita akan jaga untuk program minyak goreng rakyat ini ketersediaannya cukup dan harganya terjangkau oke baik Pak Lutfi selanjutnya sebelum ekspor CPO ini dilarangkan pasokan minyak goreng dilaporkan hanya sekitar 64 juta kurang lebih ya Pak 64 juta ton atau 33% dari kebutuhan per bulannya kemudian setelah itu setelah dilarang pasokannya kan menjadi 211 juta ton per bulan jadi ini naik lumayan begitu ya untuk pasokannya jadi berlimpah Pak kemudian yang ingin kita tanya adalah apakah pasokan yang menjadi berlimpah ini sebenarnya alami memang karena larangan ekspor atau sebenarnya ada kondisi lain yang menyebabkan hal itu Pak Lutfi ya tentunya tentunya larangan ekspor itu sudah membanjiri pasar hari ini jadi kalau kita lihat jumlahnya itu paling tidak sekarang ada 120 juta liter di pasar ini yang membuat daripada harga ini sekarang di banyak-banyak tempat setidaknya di 4.000 titik kalau melihat laporan daripada Satgas Pangan sudah mendekati HIT jadi ini memang program yang menyukseskan tetapi kita tahu juga bahwa ekspor ini adalah bagian yang penting daripada perekonomian Indonesia jadi sekarang kita harus mencari tengah ekulebrium baru agar ekspor tetap jalan untuk menghasilkan divisa untuk Indonesia daripada pada saat yang bersamaan dengan program DMO Domestic Market Obligation dan plus loop minyak goreng rakyat ini bisa kita laksanakan untuk mendapatkan keseimbangan yang baru tapi Pak Lutfi kami ingin tekakkan lagi artinya ini murni hanya karena memang ada larangan ekspor saja atau ada kondisi lain yang menyebabkan pasokan berlebih yang mungkin publik juga perlu tahu akan hal itu gitu Pak Lutfi ya bukan karena memang tidak dibolehkan ekspor maka satu mekanismenya hanya untuk dijual di dalam domestik dan oleh sebab itu pasarnya melimpah dan memang di banyak titik juga kita melihat bahwa sudah harga itu sudah mendekati HIT oke baik Pak Lutfi selanjutnya kami juga ingin bertanya ini soal kasus di Kementerian Perdagangan Pak Lutfi ini kan saat ini ada kasus hukum yang tentu tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung yang pertama dari kasus swap ekspor kemudian juga ekspor CPU dan juga turunannya termasuk dengan minyak goreng begitu selanjutnya ada kasus korupsi impor baja gitu ya yang melibatkan beberapa ataupun juga pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan ingin tahu tentunya kami dan juga masyarakat bagaimana penjelasan dari Pak Lutfi selaku menteri akan hal ini seperti apa tentunya ini saya prihatin secara pribadi tentang tata kelola di Kementerian Perdagangan kami memang tidak pernah berhenti untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan transparansi yang jelas jadi kalau yang masalah hukum itu kami dukung seperti statement kami sebelumnya bahwa ini adalah proses hukum yang harus kita dukung sebagai abdi masyarakat tetapi kita juga mesti lihat bahwa ini adalah masa-masa yang sulit bagi Kementerian Perdagangan dan kita akan terus berusaha transparansi dan tata kelola itu kita perbaiki terus transparansi dan juga perbaikan yang tentunya ditunggu oleh masyarakat Pak kemudian yang menjadi pertanyaan lagi apakah perbaikan yang kemudian sudah dilakukan setelah ada kasus ini mungkin Bapak bisa menjelaskan juga seperti apa macam-macam jadi salah satunya adalah kita sekarang sedang memastikan bahwa seluruh aspek daripada permohonan perizinan itu melalui aplikasi digital apakah itu mengelalui Inatrade yang ada di Kementerian Perdagangan melalui Inesway yang ada di Kementerian Keuangan kemudian juga ada Senang yang ada di Kementerian Koordinator Perekonomian ini semua adalah bagian daripada transparansi kita sedang memperbaiki saya juga sudah memperbaiki peraturan-peraturan Menteri Perdagangan tentang tata laksana tersebut dari yang nomor 20 menjadi nomor 25 yang baru dikeluarkan pada hari ini atau minggu lalu memastikan bahwa semua tata laksana daripada Kementerian ini kita perbaiki untuk transparansi dan accountability kita kepada masyarakat oke artinya ini adalah komitmen dari Kementerian Perdagangan tentunya untuk apa membahas mie korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan dan juga melalui digitalisasi seperti itu Pak Lutfi ya mudah-mudahan ini sesuatu lagi kalau masalah itu adalah masalah hukum ini ada permasalahan yang memang di dalam apa namanya administrasi yang saya pimpin hari ini masalah minyak goreng tetapi juga seperti besi itu terjadi di masa yang lampau dan ini semua bagian daripada yang kita akan pereskan untuk menjamin daripada kontabilitas Kementerian Perdagangan oke baik terakhir Pak Lutfi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mungkin hingga saat ini tentunya mereka masih menanti berharap minyak goreng di lingkungan mereka bisa kembali dengan harga normal apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat langsung silahkan Pak Lutfi jadi gini kalau harga normal itu tentunya itu kan harganya berlaku juga dengan harga internasional dan ini memang kalau kita lihat harga normal itu memang harganya di dunia tinggi sekali malah kalau kita lihat Indonesia ini mungkin salah satu yang paling rendah harganya jadi kalau kita lihat di negara tetangga di Singapura di Malaysia meskipun ada yang harga dipatok sesuai dengan subsidi tetapi pada dasarnya jauh lebih tinggi daripada Indonesia nah yang kita kerjakan hari ini adalah minyak goreng rakyat ini adalah program yang memang membedakan harga internasional dengan harga lokal tetapi pastinya karena kita penghasilan besar dan komitmen pemerintah dan komitmen industri juga ingin membantu daripada rakyatnya maka kita bersama-sama mendorong program minyak goreng rakyat 14 ribu kita akan siapkan setidaknya di 10 ribu titik pada kesempatan pertama tidak lebih daripada 2 minggu ke depan dan di sana kita bisa lihat nanti dari perkelurahannya bagaimana dan mudah-mudahan di tempat yang memang penduduknya padat tidak lebih dari 2 sampai 5 km untuk mendapatkannya dan ini sedang kita kerjakan pada kesempatan pertama saya yang sudah bilang ini kalau lagu ini sudah pagi pergi-pagi pulang-pagi tetapi memastikan bahwa ini adalah untuk rakyat Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia untuk bersama-sama kita kerjakan bersama komitmen untuk Indonesia baik dan terima kasih Pak Lutfi yaitu ya Pak Merita ini terus berkomitmen untuk memberikan harga minyak sesuai dengan target yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dan juga dengan menggunakan program minyak goreng rakyat tadi kalau sedikit mengambil kesimpulan update-nya per hari ini dengan dibukanya kembali ekspor artinya sudah ada mulai pergerakan turunnya harga begitu ya Pak ya menuju ke 17 ribu 16 ribu dan seterusnya seperti itu semoga targetnya bisa segera terrealisasi dan dirasakan langsung oleh masyarakat terima kasih banyak Pak Lutfi atas waktunya sehat-sehat selalu Pak Lutfi terima kasih sampai jumpa Pak terima kasih ya dan teman kumparan demikian perbincangan kami dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Muhammad Lutfi saksikan berbagai tayangan wawancara eksklusif kumparan lainnya di website dan juga Youtube Kumparan saya Lara Skirana Sari beserta tim yang bertugas sampai tundur diri terima kasih selamat menikmati